Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Marendra dari dietmentoring.com Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Mohon maaf lay dan batin, dan kondisinya ini saya sedang di sebuah pingin lapat di dekat Bandara Soekarno-Hatta Jadi saya mengalami masalah dengan penerbangan Seharusnya saya itu terbang tanggal 3 sore ya Tapi kemudian karena satu dan lain hal, saya nggak bisa terbang Jadi baru bisa terbang pas hari raya tanggal jam 9 Jadi sudah lewat momen Makanya pada saat ini takbir saya masih ada di hotel gitu Tapi saya nggak gini cerita tentang itu ya Saya hanya ingin berbagi tips Bagaimana saya biasanya menghadapi hari raya Agar tubuh saya tetap sehat Nggak melonjak tajam berat badannya Yang saya lakukan biasanya adalah begini Pertama Sesuai dengan ajaran sunnah ya Jadi pada saat pagi Hari raya Yang saya lakukan adalah pertama saya akan sarapan Alhamdulillah kalau di rumah itu Seringnya bikinnya soto Jadi jarang sekali bikin lontong ngopor Jadi nggak ada masalah Jadi saya nggak perlu makan lontong gitu ya Nah kalau soto itu di rumah Yang saya set keep hanya Mie-nya Bihun itu ya Sisanya kayak misalnya Potongan kobis Kemudian Apalagi ya Potongan seledri Sambel Kemudian suiran Ayan Dan kuahnya itu nggak masalah Tetap saya makan Karena memang Itu nggak ada yang tinggi karbohidrat Nggak ada yang tinggi gula Jadi pagi hari Saya akan minum air minerang Dan Makan Semangko soto Tanpa Ming ya Tanpa nasi juga gitu Nah setelah itu baru kemudian saya Sholat Idul Fitri Nah selepas sholat Yang dilakukan di rumah itu kan Biasanya langsung Sungkem ya Mohon maaf Minta ampun Atas seserah kelaserahan Kepada Orang tua Kepada ayah Terus kemudian Kepada Kakak-kakak saya Dan setelah Sungkem itu baru Kita muter Ke Silaturahim Ke para tangga Kanan kiri Dan beberapa rumah Di depan belakang gitu ya Paling ya Kalau di total Mungkin sekitar 30an rumah ya Jadi kesana Berapa gitu Karena kalau Di Lampung sendiri kan Rumahnya masih Agak jarang Gak sepadat Kalau di kota-kota besar Nah Waktu kita Selaturahim Di rumah orang-orang inilah Biasanya Godan-godan itu Akan muncul ya Ada banyak makanan-makanan Yang tinggi gula Dan tinggi karbohidrat gitu Nah kalau saya Alhamdulillah Gak terlalu tergoda Dengan kayak gitu ya Karena saya biasanya Memang sudah Sebelum ngudik Saya sudah berbekal Makanan-makanan Yang rendah karbo Rendah gula gitu Saya pesen makanan-makanan Dari para teman-teman Yang jadi bakers Saya Saya sendiri misalnya Saya punya kayak gini Nah ini cake Ini cake dari Tepung kelapa Jadi Kue-kue lebaran Yang Umumnya banyak gula Banyak karbo itu Saya gak akan Terlalu tergoda Karena saya punya kue sendiri gitu ya Kemarin di video Sebelumnya Saya sudah Share beberapa Kue-kue yang saya miliki Jadi ketika Disuguhkan makanan-makanan Di rumah tetangga itu Saya biasanya Akan memilih Minum air mineral yang saja gitu Karena biasanya Tiap rumah itu punya Botol-botol air mineral yang kecil-kecil Minum itu Menurut saya sudah cukup Dan kue-kue yang lain Seperti apa ya Wajib Terus Terus Dodol Terus Legit dan lain sebagainya Saya sendiri Gak nyentuh Ya Alhamdulillah Gak nyentuh Jadi untuk teman-teman Kalau misalnya Kepengen makanan yang Apa pas hari raya itu Ada dodol Macam-macam itu Silahkan Di video Yang sebelumnya Saya sudah sampaikan ya Anda Bisa memilih Mau pakai aliran yang mana Kalau Anda Pengen aliran yang Pas lebaran itu Tetap langsing Tapi setelah hari raya Nanti naik Gak masalah Berarti Anda boleh Makan makanan karbohidrat Apapun Itu pasti Gak akan bikin Anda Gendut dalam waktu cepat ya Paling satu minggu setelahnya Nanti baru berat badananya nambah Nah kalau Anda Orang yang Memilih Pas hari raya itu Langsing Tapi kemudian setelah hari raya Nanti naik Sedikit Gak masalah Atau justru Kalau bisa gak naik Anda juga boleh Mengkonsumsi Makanan-makanan itu Dalam jumlah Yang sangat terbatas Kalau misalnya Anda Makan nastar Satu biji Atau Sagon Satu biji Itu masih bisa ditolerir Yang penting Jangan sampai Lebih dari 25 gram Karbohidrat Dalam sehari Dan pastikan setelah itu Anda aktif bergerak Ya minimal Anda Olahraga sedikit lah Ngepleng gitu ya Masuk di kamar Ngepleng gitu Gak kelihatan Dan usahakan langsung Minum teh hijau Tejom merk apapun Boleh kepala jenggot Boleh macam-macam Boleh juga teciko Dan lain sebagainya Tapi kalau Anda Tipe orang yang Pengennya pas hari raya Itu tetap langsing Tetap sehat Dan setelah hari raya Tetap langsing Dan tetap sehat Maka Anda masuk di aliran Yang seperti saya Yaitu Tidak mengkonsumsi Makanan-makanan karbo Dalam jumlah Sedikit Ataupun banyak Tapi lebih menggunakan Makanan-makanan Mengganti Seperti lontong Diganti dengan Lontong konyaku Kemudian Apalagi Kalau saya kan Cake itu diganti dengan Cake yang rendah Rendah karbo Nastar juga saya ganti Dengan nastar yang rendah karbo Kemudian Es campur itu Bisa juga kita bikin Es campur Dari Apukat Terus kemudian Bisa memanfaatkan Apa namanya Agar-agar Nutrijel Dan lain sebagainya Itu pilihan saja sih Nah jadi Kalau saya ditanya Apa aktivitas saya Pada saat Hari raya Tidak bertentangan Dengan sunnah Tapi tetap bisa Merayakan hari raya Dengan baik Dengan kondisi kesehatan Yang masih tetap terjaga Yaitu tadi Pagi saya akan Makan Makan soto Tanpa menggunakan Mie Tanpa nasi Karena Makan sebelum Sholat Di hari raya Itu kan sunnah Jadi saya harus Makan dulu Dan itu Insya Allah Tidak akan terlalu Membuat gula darah Saya melonjak Karena Soto kan Cuma kuahnya doang Sementara Yang lain Potongan seledri Daun kol Itu kan Tidak akan Naikin gula darah Dan kuahnya Tidak juga Kuahnya itu Justru kaldu Tidak masalah Dan setelah itu Sholat Habis itu Silaturohim Ketutut Tetangga-tetangga Dan Banyak memilih Mengkonsumsi Air mineral Yang mereka Suguhkan Begitu Jadi Anda bisa Mengatur sendiri Bagaimana Untuk Anda Jadi silahkan Berkreasi Tetap jaga Kesehatan Anda Tetap jaga Silaturah Anda Dan tetap Jaga sunahnya Jadi jangan Habis itu Tidak mau makan Itu sunah Sampai jumpa Di video berikutnya Nanti saya akan Membuat dua Konten mungkin ya Yang pertama Itu membahas Mengapa Pas hari raya Itu banyak orang Yang tiba-tiba sakit Atau sakitnya Kambuh Dan yang kedua Mengapa Pas setelah hari raya Banyak orang yang Berat badannya Bertambah Dalam jumlah Yang signifikan Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton